Oke Udari jantan harganya mas berapa Langkah banget ya jadi sama untuk temen-temen yang lagi dari burung madi hijab nanti bisa langsung berapa kesini Mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua tahun kembali lagi ke pasar burung ramuka dan saat sekarang ini kondisinya lagi gerimis kecil ya hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini ada di lantai dasar cuman kita mau masuk ke gudang bagian belakang sebelum masuk admin selalu mendoakan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan saat diberkalkan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya jadi untuk temen-temen yang pengen main ke gudang langsung tinggal kontakkan mereai yang ada di layar video biar nanti ketemu sama pemiliknya langsung temen-temen ya ini untuk menampakkan depan rumahnya ini rumahnya kita nanti mau langsung masuk aja ketemu sama sang pemiliknya aja nih temen-temen Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas gimana mas kabarnya hari ini Alhamdulillah masih hebat aja Oke jadi untuk kias mas Karim ya ya untuk yang di gudang belakang gudang ya untuk hari ini masalah stok murahnya dibutang untuk hari ini tadi stoknya ada pergiasa masalah more-more pastor bacoran oke ada pelorok siap ada yang ekor 25 bacor juga oke meros harga disini variasi mas ya terus burung-burung lain mas ada lain-lain ada juga mas ya untuk troto super masih tersedia oke terus ada boxing hongkong bacoran mandi hijab ada silang tali pocong yang putih ada juga mas ya Oh jadi masih komplek ada mas ya Oh sama ada juga oke bisa mulai dikirim sampai kemudian masih kirim-kirim pokoknya untuk pengiriman kita pertama mulai Jakarta sini mas ya kita bisa jualan berasal 4 cuma ongkir kita membeli untuk luar Jakarta Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat sampai lintas Sumatera di sana seternya transfer dulu mas kalau untuk yang luar Jakarta ya terus misalkan mas mau tuker tahu bisa tuker tambah bisa mas persyaratannya persyaratannya yang penting burung sehat sama cocok nambahnya aja oke siap langsung kita pantai mas ya langsung dipantuk oke mas ini suasa lagi adem ya emang sekarang lagi hujan terus bos ini pertama untuk dari yang apa di blorok ini blorok bos oke harganya berapa sih ini blorok ini udah ke pantu rancun bunyi Oke ini juga calon ekstrim ini harganya 4 juta rupiah 4 juta rupiah jadi ini kenapa calon ekstrim dia di dadanya udah ngolol banget 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 ini kalau pas troto lepas troto lepas troto lepas troto lepas troto baru masih muda banget ya masih muda banget kalau untuk yang ini Mas yang gimana nih Oh ini satu ini bodinya medium aja tapi racun bunyi ya cuma ini Reng APBN harganya ini berwajib bunyi ini kita jual murah aja bos karena bodinya nih bodi medium terus terambut ya oke nah bukan seperti yang biasanya bodi ini bodi medium ini harganya satu juta tiga ratus jadi udah rajin bunyi cuma karena rajin bunyi hawanya adem kayak gini jadi burung nggak maksimal ini kalau kita garansi bunyi kita garansi buat masalah bunyi kalau yang ini berikut mas untuk yang ini yang murah gimana lagi ini yang kategori dewasa bos dewasa bos dewasa ini dewasa tapi kakinya udah deker sudah mereka yang harganya berapa ini dua juta bos dua juta rancis bunyi garansi bunyi kalau sampai nggak bunyi balik garansi ini sama ini sama juga ini harganya juga yang dua juta ini bos ini belum rancis tapi udah bunyi belum bisa dirang jajar belum tapi burung udah bunyi udah rajin bunyi kalau untuk yang ini mas yang gimana lagi itu yang ekor lebar bos daun ekor lebar daun lebar yo yang harganya ini berapa ini harganya dua juta dua ratus bos gacor ekor sekitar 19 ini tapi udah gacor gacor bos kita garansi buat masalah bunyi kalau mau langsung denger bunyi nya bisa langsung masuk ke tempat pantok ke sini gitu ya langsung merapat ke tempat terikut mas ini ada murah batu lagi ya itu pastel ekor 25 bos ya pastel tapi udah ekor 25 itu rilnya 24,7 rilnya 24,7 bos rilnya bos ini emang masih mudah banget ya burung ya masih mudah banget dan ini ini juga ke pantau udah rajin bunyi bos ini yang harganya berapa sih ini kan kemarin harganya 6 juta bos cuma kemarin kan karena kotor bos ini gara-gara kotor tak semprot tapi kontranya nggak mau jatuh nah coba saya pegang saya mandiin terus wah malah copot satu bos ya lah sayang banget ya bos wajib-wajib ini yuk udah diukur rilnya berapa ini ini tak ukur 24,7 rupiah jadi mau 25 kurang secerit lah ya ke-5 nya kurang secerit aja sayang banget nih yang satu akhirnya lepas ya oke kemarin kan 6 juta bos ini kasih 5 juta aja bos 5 juta rupiah tuh karena hanya copot ekornya satu ya dan ini juga karena saya sendiri bos yang ngomotin oke terus ini burung masih pastor jadi kemungkinan lebih panjang akan semakin banyak ya kemungkinan panjang masih ada oke kalau yang ini mas untuk yang apa lagi mas nih kalau ini kategori gacor bos gacoran gacoran yang harganya berapa nih ini 2,4 masih pastol atau yang udah masih pastol oh masih pastol jarangsi gacor tapi jarangsi gacor ya nah makanya tak terusin sini ada gacor ini berangsi gacor kita ini yang dikandang kotak yang gimana lagi mas ini seri F bos oh seri F ya F berapa nih F3 bos F3 harganya berapa nih 1.500.000 bos tapi masa burung udah bunyi udah 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 garansi oh garansi oke sekarang kita ke stok murah lagi tapi betina mas ya ini betina siapa bos oh udah mapan gapur total berapa nih harganya 500 bos ini hasil ternakan ya ini atasnya sama warnanya tuh kelawu-kelawu banget bos ya harga masih sama oh sama jadi ada pilihan lah ya oke mas sekarang kita ke avatar bos murah avatar ini kayak gini jantan betina si mas jantan garansi jantan iya garansi jantan yang harganya sampai berapa harganya 950 ini udah rawatan bos ya tapi belum udah makan pura atau belum oh makan pura cuma kita bantu jangkrik bos tetap namanya murah batu harus ada serangga ya tapi stok masih aman atau masih aman bos masih banyak ada Oh ini yang di bagian dalam untuk stok-stoknya mas ya itu stok-stoknya itu bos jadi masih ada pilihannya ini udah rawatan semua bos ya oke oke mas kita berani stok burung nah ini untuk cucarowo remaja cuma ini bodi bibut jadi kalau cucarowo ini salah satu jenis burung harganya stabil banget mas ya untuk harga Cakrawo sampai sekarang masih stabil nih apa remaja atau ini remaja cuma udah mau mutasi kedewasa mas yang harganya berapa nih satu pasangnya 10 juta Oh ini satu pasang satu pasang ini mungkin tadinya satu sarang kali ya satu sarang dan yang olah umpama mau diambil per ekor enggak apa-apa sih berapa itu ya tetap harganya 5 juta bos untuk per ekor Oke jadi ini mau menjelang ke dewasa ya tapi udah mulai kematan bunyi udah udah mulai belajar bunyi ini yang satuan hanya satuan garansi jantan Oh ini jantan-jantan harganya ini juga mau menjelang ke dewasa juga mau menjelang ke dewasa juga ini mau menjelang ke dewasa kalau untuk ini sebenarnya gimana ini jantan juga ini malah udah ke pantau rajin bos ini Oh ini bulunya udah mulai ini ya Oh mantep ini remaja cuma ini yang body big bos ya body big ya oke putih-putih ini udah wajib ini cenggacar mas ini harganya berapa sih? ini Rp. 2600 full set mas Rp. 2400 full set? nah Rp. 2600 full set berapa tangkan? berapa tangkan? berapa tangkan? berapa tangkan? berapa tangkan? iya tapi no minus ya? no minus? oke ini di bagian dalam mas begitu masuk disambut jalak surah mas ya ini jalak surah wacoran mas ya wacoran nah ini udah mumpah mas ini harganya berapa mas? Rp. 450.000 mas Rp. 450.000 mas Rp. 450.000 mas Rp. 450.000 yang gacoran jadi udah bisa buat satpam ya? oh bisa buat satpam di rumah bagus banget ini kalau untuk yang ini mas yang di sebelahnya sama atau tidak? itu sama mas cuma ya belum mumpah cuma udah ruahin yang harganya ini berapa? Rp. 400.000 oh yang ini lebih murah? lebih murah Rp. 400.000 karena udah gacor sih cuma dia belum mumpah doang tapi udah gacor oke ini masih ada stok-stoknya mas oh ini? oh jadi lagi banyak pilihan lagi banyak pilihan tuh sampai ke bawah ini kan? nah sekarang mas kita ke murah batu ya murah batu trotong super mas ini kelihatan cukup viketer burung ya? hmm ini usia kurang lebih berapa? ini usia sekitar 3 bulannya mas yang harganya berapa mas? ini kan yang hidupan 19 mas oke harganya 1.200.000 mas 1.200.000 mas 1.200.000 mas 1.200.000 mas cuma kalau ngeliat burung cukup kelihatan viketer mas ya? ini karena trafrestasi mas jadi burung viketer oke ini keburuan atas masih sama tapi? nah itu masih sama yang 19 ekor meskong mas oke ini jadi burung udah mandiri dan pura total ya? udah mandiri dan pura total seandainya yang dikirim-kirim jauh udah aman? bisa aman mas ini kalau ke-9 itu yang apa lagi mas? ini yang hidupan 21 mas makanya ini ekor kelihatan cukup panjang ya? ekor panjang dan bodi juga lebih besar ini yang harganya berapa? 1.5 yang ini mas ini panjang lah ekornya mas? 2.2 itu mas 2.1.2 itu mas 2.1.2 itu mas 2.1.2 itu mas 2.1.2 itu mas iya ini sama? nah ini sama dari 2.1.2 itu ini karena hawanya lagi adem jadi burung kalau burung dijamin sehat mas? sehat ya? karena hawanya begini jadi ada sebagian yang kayaknya untuk minggu-minggu ini emang diguyur ujian terus bos jadi hehehe gebagian mas ada burung yang saat sekarang di Pramuka lagi jarang mas lagi jarang banget mas ini sama yang jantan betina masih muda gimana sih? itu emang dari sana notanya polos mas polosan? polosan muda lah gitu ya? iya harganya berapa mas? untuk yang polosan harganya 550 tapi burung udah mulai makan pur atau memang masih bahan banget? udah mulai makan pur stok yang polosan ada berapa rekor? ada sekitar 6 ekor mas? ada 6 ekor ke bawah itu mas masih ada ke bawah mana? oh ini oh jadi lagi ada pilihan mas ya? masih banyak pilihan untuk yang polosan mas cuman kategorinya saat sekarang ini kayaknya baru mulai keluar kali mas ya? baru mulai keluar iya kan? udah sekitar 5 sampai 6 bulan kemarin gak ada mas gak ada sama sekali kan? kosong ini baru banget ya? tapi ini kan yang polosan mas yang jantan ada gak? yang jamin jantan ada mas? yang ini maksudnya mas? yang ini yang garang sih jantan bos masih muda masih muda ya? masih muda banget tapi kita garang sih jangan kuatir udah ada titik-titiknya tuh mak ya belum banyak oke udah ada jantan harganya mas berapa nih? 1 juta mas yang jantan 1 juta rupiah stok yang jantan mas ada berapa ekor? 31 ini ya mas? oh cuma 1 ekor emang lagi jarang ya? emang lagi jarang banget bos terus kalo ngeliat kondisi ekor mulus mas ya? mulus semua non minus udah mulai makan pur atau belum? udah mulai makan pur cuma namanya burung kayak gini tetep harus ada tetep ngasih ulat dikit-dikit sama jarang serangga ya? emang ini yang diturun ada burung raja perling mas? raja perling mas tapi ini keliatannya jantan ya? jantan dan ini udah ke pantor rajin bunyi mas? ke pantor rajin bunyi mas? yang harganya berapa mas? 5,5 mas? ini burung buah mau, pur juga mau ya? buah mau, pur mau, serangga juga mau mas? serangga mau jadi perawatannya cukup mudah ya? mudah sekali nah ini mas yang diturun ada burung apa lagi mas? ini seriwang tali pocong putih mas? seriwang putih atau tali pocong putih ya? tali pocong putih ya? jadi untuk di pramuka itu kategori burung ini langka banget mas ya? langka banget ini ekor lagi dorong mas? lagi dorong? lagi dorong? sekitar baru 5 cm tapi udah makan pur mas? pur mas yang harganya berapa nih? 600 mas? 600 ribu rupiah? 600 ribu jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung seriwang putih atau tali pocong putih nanti bisa langsung rapat ke sini mas ya? bisa langsung rapat atau bisa langsung pesen mas ya? ada berapa ekor stoknya mas? gak ada banyak mas cuma ini mas? cuma ini? cuma ini mas memang jarang banget ya? ini beserta sangkar tapi burja nih? kalau mau sangkar kan kita belinya ini 3,5 mas jadi kita jual 300 gak apa-apa lah kalau sangkar rafwijaya tapi yang anis ya? rafwijaya yang anis ya? kalau mau sekalian sangkar gak apa-apa 900 mas? oke ini lagi dorong ekor jadi kayak burung emang udah kondisi karena udah dorong ekor soalnya biasa kan kebanyakan kayak gini kalau dari sana suka bondol banget mas ya? emang bondol dari sana mas ini baru nunggu kemarin itu baru udah rawat ya? oke langka banget ya? untuk burung langka sekali bos dari seriwang sekarang kita ke Madi Injab mas ya? nah Madi Injab ini sama nih untuk di Pramuka salah satu jenis burung yang memang jarang berkata yang udah termasuk burung langka burung langka ya? untuk di Jakarta lah khususnya mas ya? ini sama sebelahnya? sama oke ini harganya mas itu berapa sih perekornya? 750 mas 750? ini burung udah mulai makan pro atau gimana? udah mulai makan pro mas? udah mulai makan pro di sini udah rawatan gak mas? tapi posisi lagi dokor semua itu mas? oh lagi dokor lagi dokor semua jadi sama nih untuk temen-temen yang lagi dari burung Madi Injab tapi nanti bisa langsung merapat ke sini mas ya? langsung bisa merapat atau langsung bisa pesen-pesen mas? ini stok ada berapa ekor? tinggal dua ekor itu mas? oh tinggal dua ekor jadi udah gak banyak pilihan ya? ya karena emang langka mas ya? emang burungnya agak langka banget bos jadi agak bisa nyetok banyak kalau burung kayak gini kita kalau yang di atas ini mas ada burung cuca ijo ya? cuca ijo garansi rajin bunyi bos? garansi rajin bunyi? garansi? kalau siapnya gak bunyi bisa dibalik yang harganya berapa bos nih? harganya 1.100.000 1.100.000 ini warnanya udah mutasi ya? udah mutasi udah berubah warna bos cuma memang namanya burung cuca ijo dia kalau pengen bunyi kadang suka harus panas dulu mas ya? tapi kita garansi bos itu bos oke dengan khawatir bos garansi ini yang diturunin ada burung apa lagi bos nih? ini ciblek semi kristal bos maksudnya burung jadi masih bahan atau? jadi por total burung jadi dan udah kepantau bunyi juga harganya berapa bos? 300.000 oh 300.000 ini banyak sama? ini cigun cigun yang maksudnya cigun top itu bos maksudnya cigun top gimana sih? cigun belacoran ujung jaminan emang nota dari sana gacoran? nota burung gacoran yang harganya berapa? 300.000 juga oh 300.000 oke ini banyak apa lagi mas nih? ini kacer betina siapan dada hitam dan dada putih sih? kacer betina siapan? dada hitam dan putih? dada hitam eh dada putih dada putih iyo harganya berapa mas nih? sama juga bos 300.000 siapan juga jadi burung udah purtotal ya? purtotal semua sekarang mas yang diturunin ada burung apa di pentet? ini pentet jadi bos lore jatim pengertian jadi maksudnya gimana? jadi udah purtotal dan udah kepantau bunyi ya lah yang harganya berapa nih? 200an bos? oh 200.000 ya? ini sama bawahnya? ini sama nih burung yang memang dari segi penyeburan harus kuat mas ya? sebenernya ya? sebenernya emang karena burung sekarang lagi musimnya kayak gini musimnya ini mas karena sangat ekstrim banget hujan terus bos di sini bos jadi mau dijemur dijemur dimana gitu ya? panas yang gak ada ya? tapi burung emang burung jadi ya? burung jadi? garang sih burung jadi bos oke mas ini untuk review nya cukup mas ya? oke mas terima kasih untuk hari ini liputannya gila mas sama wakili teman-teman gitu mas soal harga mas udah net banget atau masih bisa nego sih? untuk harga sebagian ada yang net dan sebagian ada yang masih nego mas jadi lebih lengkap tinggal kontakkan merahanya kalau lebih lengkapnya langsung halu-halu langsung aku mah mau nego langsung telepon aja mas ya? oke kalau gak dateng kesinilah ya? untuk bagusnya sih langsung merapat mas cuma gak bisa merapat bisa halu-halu karena kita bisa melayani pengiriman oke ini terima kasih banyak mas ya? oke mas terima kasih bener-beneran kias mas Karim semakin jaya amin semakin banyak pelanggan ya? semakin mantep semakin sukses selalu amin makasih mas ya? makasih bos oke teman-teman itu tentu review harga burung di gudang kias mas Karim yang ada di pasar burung ramukala merasar di bagian belakang sekiranya cukup dan untuk video berlengkap tinggal dikontakkan nomornya bener-beneran kaya ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih krimis